Ya Saudara, Juru Sembeli Halal atau Juleha Kota Tanjung Pinang diberikan pelatihan penyembelian hewan untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah mendatang. Kami Juleha! Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Juru Sembeli Halal Kota Tanjung Pinang, Sapa Ralis, usai melantik pengurus Juleha di Aula Kantor Camat Tanjung Pinang Timur pada Kami Siang. Sapa Ralis mengatakan pelatihan penyembelian hewan sesuai syariat Islam itu digelar selama dua hari, mulai Kamis ini hingga Jumat besok yang diikuti oleh 100 juru sembelih. Mereka yang mendapat pelatihan akan bertugas saat pemotongan hewan kurban di domisili masing-masing. Di masjid masing-masing, kita akan sampaikan kepada pengurus majid bahwa DPD Juleha itu sudah punya juru sembelih, silakan dimanfaatkan. Dan data-data yang mengirimkan pengurus majid ini, mereka kita informasikan untuk mengirim menjadi peserta untuk dia lebih paham, memahami makna daripada nyembeli halal itu. Dibayar, Pak. Dengan adanya pelatihan ini, Wali Kota Tanjung Pinang berharap agar proses penyembelian hewan kurban berlangsung secara baik dan sesuai dengan syariat Islam. Selamat yang kedua bimbingan teknis, semata-mata untuk terus tingkatkan pemahaman kita karena ini ada kewajiban kita baik terhadap ini tanggung jawab kita sebagai hamba Allah dan tanggung jawab kita sebagai kesama manusia yang harus menjamin kehalalannya, kebersihannya. Para juru sembelih halal yang bertugas saat idul adha dilarang melakukan pungutan biaya. Terinugrah melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih. Terima kasih.